Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak Putra dan Rahul Kudus ketiganya yang esak. Salam, sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ketika fakta dibukakan, maka akan ada banyak orang yang kaget dan kepanasan. Mereka akan seperti disambar petir oleh tarna, semua terbuka oleh sejarah yang sudah terbukti dan tidak mungkin terbantah. Baru-baru ini begitu viral, teman-teman. Dan akhirnya banyak orang mengakses. Dan saya pikir, banyak orang muslim yang akhirnya matanya terbuka melihat fakta yang sebenarnya, yang selama ini mungkin mereka tahu bahwa apa yang diterima oleh para ustadz berbeda dengan sejarah. Nah, itu saja kamu tidur, Tuhan. Tuhan, mau kapan, mau dibaptis, kira-kira? Mau diselamatkan nggak? Sama-sama. Dia diselamatkan dengan cara membunuh cicak masalahnya. Astagfirullahaladzim. Kalau dia bunuh satu cicak, dia dapat 100 pahala. Kamu minta maaf untuk kita bongkar. Kamu minta maaf, disini ada 800 orang. Pelacur yang bertobat kan penyamun. Kamu minta maaf, kamu minta maaf untuk kita bongkar. Pelacur surga yang 72 itu ada dalam surga mu. Abang, nggak, 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 bongkar. Kamu minta maaf, disini ada 800 orang. Disini ada 800 orang. Semua orang Kristen dan orang Islam menonton. Kamu minta maaf kepada kami atau kami bongkar. Kami bongkar surga mu dan adalahkan kasih Muhammad. Bongkaran jawabannya. Adah, nggak, minta maaf. Barusan ngomong apa sama saya. Tertulis kok, memang ada pelacur keluarga. Pelacur keluarga di tanggung satenis. Tertulis kok, tertulis juga. Tertulis juga. Betul. Jadi kita manda. Itu adalah sudah kita jelaskan. Itu adalah orang-orang berdosa yang bertobat. Bahkan Muhammad sendiri yang berzinah, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Muhammad yang adalah seorang berzinah, apakah diperbolehkan masuk ke dalam surga Allah? Alhamdulillah. Ya, artinya Muhammad yang adalah berzinah bisa masuk ke dalam surga Allah untuk berzinah lebih banyak lagi. Kamu pertanggung jawabkan itu. Ya, terserah abang mau ngomong apa. Cuma saya masih penasaran, saya nanya aja. Bagaimana kamu akui dulu bahwa nabi Muhammad itu berzinah? Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Saya bertanya dulu. Kamu akui dulu. Kamu akui dulu bahwa Muhammad adalah soh. Semua istri-istri nabi itu dinikahi secara baik-baik, secara islam. Aduh, menakit, bohongkan. Nggak, betul. Muhammad itu berzinah. Bang. Apa, mau mau dikatakan apa? Yang berzinah dengan bantunya adalah seorang berzinah. Siapa bilang, Muhammad menikahi Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi langsung dikewek sama Muhammad. Ketika ayat itu turun, surah Al-Azab, surah 33, ayat 37. Maka tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, belum dicerai sama Zaid bin Haridzah, anak angkatnya. Langsung diwik-wik. Lalu Zainab berkata, siapa saksi kita dan wali kita? Muhammad. Allah dan Jibril katanya. Kenapa? Karena Muhammad sudah pernah melihat Zainab berpakaian tipis. Sebelumnya dia sudah tetang datang ke rumah Zaid. Itu tertulis dalam sahib Bukhari. Maafah lo. Eh, dalam sahib Bukhari. Dalam mata bahan. Nabi langsung kewek Zainab. Sudah Nabi itu yang disantung, mak istimewa Nabi itu menikah, tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dan itu tidak boleh dilakukan dalam kekurang musim. Karena menikah, tanpa wali, tanpa wali, tanpa saksi adalah persinangan. Tetapi itu merupakan hak istimewa Nabi itu untuk bersinah. Ayo. Kenapa Nabi itu langsung kewek Zainab? Ya, bedalah, bedalah, Ibu. Mohamed diperbolehkan berzinah. Dalam musim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi berzinah. Kalau Nabi itu diizinkan berzinah, gitu ya. Aku gak bilang gitu ya. Aku boleh menikahkan. Boleh gak seorang musim menikah tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi? Harus ada mahar. Harus ada mahar. Jawab dulu pertanyaan saya. Satu-satunya mahar. Jangan ibu samakan. Jangan ibu samakan zaman sekarang. Sama-sama dulu. Bukan. Saya tanya seorang muslim bolehkah menikah tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi? Untuk yang sekarang ini, ya, ini kasihri. Itu bodohnya orang-orang yang kasihri kepada saksi. Ya, semuanya malah dikasih pertanyaan. Karena kamu, kamu sudah memfitnah. Kamu sudah memfitnah kami. Tidak ada saya fitnah. Tidak ada saya fitnah. Tidak hours. Tidak tahu. Itu dulu yang masuk surga. Tadi masuk surga. Kan ada di kitab Anda. Ya, inti Muhammad adalah adalah orang berdosa yang tertabat. Itu dunia yang masuk surga. Ya, dan mereka adalah orang-orang berdosa yang bertobat. Orang-orang berdosa yang bertobat. Bukan seperti Ingeri. Orang-orang berdosa yang bertobat Bukan seperti nabimu Yang mana maksum Yang berarti diperbolehkan untuk berdosa Diperbolehkan untuk berbuat dosa sebanyak-banyaknya Salah satu dosa Muhammad Itu adalah perzinaan Untuk masuk ke dalam surga Allah Yang mana untuk memenuhi fantasinya Untuk berzinah lebih banyak lagi Kalau dia mau bertobat Udah Kenapa nabimu itu berzinah? Kamu bertanggung jawabkan itu dulu Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sofi Bisakah seorang muslim Menikah, bercinta dengan seseorang Menyewek seseorang Tanpa mahar, tanpa saksi Kasian banget Boleh gak? Boleh gak? Umat-umat tegar tengku dengar ya Tadi baik-baik ke rumah anda Saya berhubungan baik-baik ke rumah Saya berhubungan di piatul Anda langsung ingin saya 800 orang Kamu jawab dulu Kamu gak malu gitu Kamu jawab dulu Kamu gak malu Kamu gak malu Kami malu Kami malu mengikuti Nabi Kedofil Kamu jawab dulu Wah turun ya Oke lanjut Oke, kalau obrolannya Enggak ini karena dia dari awal juga udah ngomongnya gak bener ya Silahkan Bang Hak lah mungkin Atau Oh sorry sorry CS CS Amir Amin Atau Kemudian Nanya Nih Musum Presiden Bro Sambil berbicara Sabar ya Bang Bang Habiasi Ini soalnya ngantri juga tadi ya Silahkan CS Amir Tidak gunanya Coba Isus itu Tuhan Bapaknya itu siapa Bapak Yahweh Pribadi dari alat ritunggal Bapak adalah pribadi dari alat ritunggal Sang firman atau Yesus adalah pribadi dari alat ritunggal Jadi harus bisa Apa mungkin bisa dikatakan di depan stasi saat realita konflik Atau harusannya Apa yang membingungkan sih Gue bingung Saya mau nanya nih Yang sebelum Yesus dilahirkan siapa yang Tuhan Alat ritunggal Sebelum melahir dia sudah Tuhan Alat ritunggal itu gak bisa dipisahkan Pak Yodefame Bapak firman dari itu tidak terpisah-pisah Bukan tidak alat Kayak saya Pak Tubuh jiwa dan roh saya Itu gak terpisahkan Kalau terpisah saya mati Tapi bisa dibedakan gitu Iya gak bisa dibedakan Tidak bisa dibedakan Karena sejak gereja awal itu ya Gereja pertama ada itu Memang Tidak bisa dipisahkan gitu loh Ya Bapak gak bisa memilih Saya bicara dengan suaranya Sovietul Atau dengan tubuhnya Sovietul Atau dengan rohnya Sovietul Gak bisa milih Mbak Gimana sih Alat ritunggal Bapak firman dari roh itu yang satu Pak Saya bicara kepada Allah Yang memiliki roh Yang kekal di dalam dirinya Dan saya berbicara kepada Allah Yang memiliki firman Yang kekal di dalam dirinya Gak bisa dipisahkan Kok Bapak mau memisahkan Allah dari firman dan rohnya Allah tanpa firman Allah gak punya logos Dia koplak goblok Gak bisa berkata-kata Allah tanpa roh Itu artinya dia mati Karena roh itu adalah Hayat atau berhidup ilahi Jadi gak bisa milih Pak Alat ritungan itu ya satu Allah yang Esa Bapak firman dan roh Ketiganya adalah satu Kayak saya Tubuh jiwa dan rohnya Sovietul Ya satu Masa saya suruh milih Kalau suruh milih Mati dong Tubuh saya tanpa roh saya mayat Roh saya jadi hantu Tanpa tubuh saya Kalau saya gak punya akal budi Saya jadi binatang Gak bisa milih Pak Bapak firman dan rohnya itu satu Hanya bisa dibedakan Tapi gak bisa dipisahkan Itulah hakikat Allah kita Allah itu hakikatnya adalah Di dalam dirinya Terdapat firman yang kekal Dan roh yang kekal Bisa dibedakan Gak bisa dipisahkan Bagaimana mungkin Bapak mau memisahkan Allah Dari roh dan firmanya Santo Yohanes Mutilasi Allah Anda memisahkan Allah Dari roh dan firmanya Tidak demi Iman Kristen Iman Kristen menyatakan Allah itu menciptakan Segala sesuatu Melalui firman dan rohnya Tidak terpisahkan Bagaimana mungkin Anda mau memisahkan Allah Dari firman dan rohnya Gak mungkin Allah itu terpisah Dari firman dan rohnya Pak Kita sebel Itu hakikatnya dia kok Mau dipisahin Kayak saya Hakikatnya manusia Itu terdiri dari tubuh jiwa dan roh Dia gak bisa dipisahin Kalau dipisahin saya mati dong Kok susah sekali Anda menangkap hal ini Gampang loh Padahal sudah kita kasih Contoh loh analoginya Allah firman dan rohnya Tidak terpisahkan Anda gak bisa Dari mana yang Tuhan Anda gak bisa mengatakan Yang soviatul itu Tubuhnya soviatul Apa jiwanya soviatul Apa rohnya soviatul Kok bisa Anda kasih pilihan begitu Gak mungkin dong Sof Yang dinamakan soviatul itu Tubuhmu Soviatul apa rohmu Lihat ketiga-tiganya Rohnya saya Rohnya soviatul Tubuhnya saya Tubuhnya soviatul Jiwanya saya Ya tuh Jiwanya soviatul Tapi saya bisa dibedakan Tubuh saya bukan roh saya Roh saya bukan Jiwa saya bukan tubuh saya Tubuh saya bukan jiwa saya Gitu loh pak Hanya bisa dibedakan Tapi gak bisa dipisahkan Gitu loh Segampang itu Kok ada susah sekali mengerti Gitu loh Kita di Indonesia ini rata-rata IQ Di bawah 80 Dan itu saya percaya Karena sepatutnya kita berhadapan Dengan orang-orang seperti ini Haleluya Oke sebentar Saya Saya disini tidak ingin bertanya Dan saya tidak ingin Ada perdebatan disini Saya ingin Kalian-kalian Mengklarifikasi Tentang Kalian berbicara Nabi Muhammad Tukang Ewe Saya sudah punya Pakamannya Saya bisa Ya silahkan Ini berbicara di channel Bisa silahkan Bisa maaf Maka gak usah Saya rekam Maka bisa download Tenggit channel Tiga channel saya pak Saya bakal bawa Kejalanan saya Di Al-Hayat Al-Hayat Saya gak mau Mengalifikasi Nabi Anda mengentak Saya akan bawa ke jalan Kewen Zainab Nabi Anda Mengentak Zainab Nama-Mahat Nama wali Nabi Anda Telah melakukan Zinaan besar pak Nabi Anda itu Berskosak Satu Nabi Anda itu Seorang terampok Dan seorang pemerintah Silahkan Saya tunggu Saya tunggu Jangan cuma kalian Menakkan alir Mausaha kalian itu Ngomong doang beraninya Gak berani ngeluarin duit Untuk bawa saya kejalan rukum Saya tunggu Saya kasih anda emailnya Saya punya 4 email Pertama Muhammad.tabi cabul 968 FGmail.com Anda bisa Bisa kasih surat penahanan Sofya Ke Alhayat.apologetics FG Indonesia FGmail.com Itu bapak Lihat di channel Youtube Alhayat Ada email-email saya Disitu Silahkan Saya tunggu Bapak 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 Bisa jondot Rekaman perkataan saya Dari ketiga channel saya Saya siarkan live Di channel saya Saya tunggu anda Yang membuktikan Bahwa Muhammad Tidak mengentot Dan tidak mengewek Zainab Kata mahar Kata wali Tata saksi Nabi Seorang Nabi cabul Seorang nabi cabul Seorang pezinat Seorang pezinat Seorang pezinat Seorang pezinat Saya tunggu ya Ada jangan cuman ngomong doang Ada jangan cuman ngomong doang Ada satu perumpamaan di dalam Al-Quran Domba milik seorang yang miskin Maksudnya Ditegur Pak Bukan malah ditegurkan Dengan ayat-ayat yang turun Untuk melakukan kezinahan Seperti Nabi mu Ya Nabi mu itu Nabi pengentot Ya Nabi cabul Ya Yang menikai anak kecil Usia 6 tahun Dan melakukan mufakatat Nabi mu itu Melakukan tindakan Menggesek-gesekkan penisnya Di paha Aisyah Selama 3 tahun Namanya mufakatat Dan itu dikonfirmasi oleh Para ulama mu sendiri Pada umur 9 tahun Baru Nabi mu Memasukkan penisnya Kedalam vagina Aisyah Kamu harus tau gak gitu Nabi mu itu Nabi pemerkosa Dia memperkosa tawaran perang Termasuk Safiya Ya Nabi mu itu merampok Pak Nabi mu itu bukan hanya merampok Merampok karavan Nabi mu menyergap Menyerbu orang yang sedang mau bertani Diserbu sama dia Dibantai dibunuh Lalu dirampas hartanya Itu Nabi mu Pak Jadi I have no respect Kodio prophet Saya tidak punya rasa hormat Sedikit pun Kepada Nabi mu yang tukang Pemerkosa perampok Itu Pak Ya Nabi palsumu itu I have no respect Kodio prophet Kalau ada orang yang membangun Bantah kami Silahkan naik Dan tolong bantah kami Berikan kami Tapi gak bisa Pak Udah seperti ini Gue bingung Kenapa kalian menandakan orang Seperti ini Jadi udah lanjut Saya challenge anda untuk membantah Dara kami bahwa Nabi mu Tukang pembergosa perampok Dan Nabi mu berzinah Saya challenge anda untuk membantah Data-data dari Quran Dan dari kitabmu sendiri Saya bisa tunjukkan sama anda Nabi mu melakukan perzinahan Saya bisa tunjukkan sama anda Nabi mu melakukan pembergosaan Dan saya bisa tunjukkan sama anda Nabi mu melakukan perampokan Gimana bu buktinya Saya sebagai umat muslim aja Gak nunggu Saya sama bapak Nabi mu ketika ada karavan lewat Lalu dicegat dan dirampok Itu perampokan apa bukan Ketika dikatakan disitu Ada orang-orang dari Kaibar Itu mempergi Untuk melakukan kebun Mereka bawa sekop untuk menanam Tiba-tiba Pagi-pagi Di zaman yang nabi saya Ibu udah hidup di japan nabi saya Itu udah sama Itu data Itu data Itu data Karavan lagi lewat Di rampok Baca cerita itu dimana Berarti bapak gak baca dong Kitab-kitabmu Bajak kamu awal Berarti baca silahkan gawian Berarti baca silahkan gawian Berarti kamu awam Bapak dibutarkan aja gak nemu Kamu awam berarti Berarti buktinya dimana Rampokan semua Baca atabari Ya jadi muslim-muslim yang memang Belum pernah dengar ini Ya memang awam Karena ini ini Itu pertama masuk Ada seorang muslim bernebar ini Dia pertama kali masuk Itu sangat-sangat hostile dengan kami Dia sangat-sangat ini ya Dia tuduhan nunggu-nunggu Allah tidak diperanakan Tetapi dia sendiri Ketika kita tunjukkan Dalil-dalilnya Dia sendiri baru bilang Saya baru tau loh Ini tidak pernah diceritakan Di pengajian Atau dimana-mana Artinya memang Kisah-kisah ini Dan kitab-kitab ini Memang tidak dibukakan Kepada kalian yang awam Ini harus orang Yang betul-betul Sudah tinggi ilmu Yang baru dibukakan Karena itu kita tidak heran Kami tidak heran Ya Ketika orang Masih tubuh Karena itu orang Yang sudah tinggi Ibu Orang yang sudah tinggi Ilmunya Itu pasti Ya Kita tahu sendiri Ngebom gereja dan seterusnya Karena memang ini yang terjadi Di daerah timur tengah Bahwa orang Kristen Di persekusi di sana Kenapa? Karena orang-orang memang Ilmunya sudah tinggi Ada kitab-kitab Contohnya tadi yang saya katakan Bahwa kata Uruban Atroba Itu hanya pelajur sorga Atau pengisah penis Itu kitabnya hanya ada Dalam bahasa Arab Kalau bukan orang Arab Yang membuka Anda tidak akan tahu Itu belum ditujukan Bahasa Inggris Apalagi bahasa Indonesia Saya bisa tunjukkan halamannya Saya bisa tunjukkan datanya Dan berbahasa Arab Sayangnya Muslim Indonesia Tidak bisa bahasa Arab Betul tidak? Alkitab Sangat betul Maka Anda tidak tahu apa-apa Saya bisa tunjukkan data Nabi Muhammad itu Lahirnya 4 tahun Setelah bapaknya mati Tidak tahu baginya siapa Tidak ketahuan Saya bisa tunjukkan data Pak Nabi Muhammad itu Memperkosa Safiyah Dia membunuh Kinana Suami Safiyah Yang baru menikah Beberapa hari sebelumnya Dia membunuh ayahnya Dia membunuh saudara-saudari Dan semua suku bangsa Yahudi Dari Safiyah pada itu Pada malam itu juga Dia langsung memperkosa Safiyah Nabi Muhammad itu Tukang perkaos Pak Nabi Muhammad tukang rampok Itu telah ada Nabi Muhammad Saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa Muhammad Dari Tafsir Al-Qurtubi Ya saya punya screenshotnya Tafsir Al-Qurtubi Saya bisa tunjukkan 16 hak istimewa Nabi Muhammad Antara lain Nabi Muhammad boleh melakukan Mengambil 1 per 5 20 persen dari harta rampasan Nabi Muhammad boleh menikah Tanpa wali Tanpa mahar tanpa saksi Yaitu berzinah Nabi Muhammad dibolehkan Berhubungan seks Pada saat naik haji Nabi Muhammad dibolehkan Jika matanya jatuh cita Pada seorang wanita Maka suami daripada wanita itu Harus menceraikannya Supaya Nabi Muhammad bisa Menggeweknya Itu dalam kasus Zainab Binti Jas Atau suaminya Zaid Atau istrinya Zaid bin Harithaf Harus diceraikan Kalau Nabi Muhammad Menginginkan wanita itu Harus diceraikan Nabi Muhammad membuat ayat Quran Surah Al-Azab Ayat 50 Siapa saja wanita mukmin Boleh menyerahkan dirinya Supaya Nabi Muhammad Boleh mengeweknya Itu adalah wanita Wanita yang menggibahkan dirinya Kepada Nabi Muhammad Termasuk bibinya sendiri Kaulah binti hakim Kaulah binti hakim Termasuk salam satu Bapak tahu gak Nabi Muhammad Nabi Muhammad Punya 16 istimewa Bapak pernah baca Taksir Al-Kurtubi Bapak pernah baca Taksir Al-Kurtubi Nabi Muhammad Taksir Al-Kurtubi Bapak pernah baca itu Saya punya bukunya semora Ya bukan cuma buta huruf Mengenai kitab-kitab sebelumnya Tetapi buta huruf Tentang kitab-kitab sendiri Karena itu beberapa Dari teman-teman kita Yang muslim Itu mencoba untuk Merekonstruksi Apa yang sudah Kadung dipercayai ini Tapi kayaknya sulit ya Karena ini secara global Masalahnya dipercayai Kalian gak pernah baca Kalau hadis kita tampilkan Saya belum pernah dengeri itu Bu hadis apa itu? Ada satu teknik Ya ada satu teknik ya Nama dari teknik ini adalah Shoot the messenger Jadi kalau kamu tidak setuju Pada pesan yang dia berikan Kamu fitnah orangnya Dan ini yang terjadi Ketika kiamat Atau teman-teman disini Kristen ya Menampilkan data Kalian sebut itu kita palsu dan seterusnya Bahkan kita sudah katakan Kalau ini terbukti palsu Kita sendiri yang menyerahkan diri ke polisi Kalau kalian bisa membuktikan ini palsu Karena apa? Dan kalian tidak pernah mau Sorry loh Ada peringatan ya Oke Kita juga Silahkan pak sabar Mau bertanya apa pak sabar? Oke Selamat malam Jangan mau bertanya satu aja sih kak Iya silahkan Pertanyaannya kan Sekarang kan ya Sesuatu yang adanya di surga ya kak? Iya kak Yesus itu ada di surga dan di bumi Secara esensi dia di surga Tetapi secara energi Dia memenuhi semesta ini Kalau sekarang di surga? Secara esensi dia di surga bersama pak Tetapi secara energi Dia memenuhi seluruh semesta Surga kan ciptaannya tuh ya kak ya? Surga itu bukan tempat dan bukan ciptaan Surga itu adalah Menyatunya Manusia dengan Allah Jadi surga itu adalah Allah itu sendiri Soalnya pernah denger sih Ada juga yang konten kayak gini juga kan Dia nyebutnya surga itu ya ciptaannya katanya Gak ada Gak ada surga dikatakan ciptaan Karena di Alkitab juga dikatakan ya Aku telah berdosa kepada surga Telah berdosa kepada Bapak Jadi surga itu adalah Allah Dimana Allah berada disitulah surga Jadi bukan tempat Oke Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan Dia satu-satunya yang tak tahluk oleh maut Bersemayam dalam terang yang tak Persemayamannya saja dikatakan terang Yang tak terhampiri Seorang tuh tidak ada yang melihatnya Kemuliaan hanya baginya Jadi surga itu bukan tempat bro Yang bisa diukur Terus? Yang diciptakan bukan Bukan Jadi berbeda surga itu dengan arasi Yang adalah mahluk Tempat Allah bertah Allah SWT bertah Beda ya bro Surga itu adalah keadaan Dimana manusia itu Menyatu dengan Allah Kalau neraka itu gimana Untuk konsepnya neraka itu? Neraka juga keadaan Keadaan dimana manusia itu Terpisah dari Allah Dari sang sumber hidup Jadi dia gak disiksa gitu? Penyiksaan itu Penyiksaan itu bukan Seperti penyiksaan konvensional ya bro ya Contohnya seperti gini ya bro Kamu pacaran sama pacar kamu itu LDR Kamu gak ketemu-ketemu karena jauh Kamu tersiksa gak? Ya gak tahu Karena kamu tersiksa gak? Enggak sih kayaknya Selalu gak pacaran sih Nah yaudahlah Karena kamu belum pacaran yaudah Jadi Neraka itu adalah Keadaan dimana manusia itu Terpisah jauh dari Allah Itu adalah neraka Karena Allah adalah hidup Maka ketika Neraka itu merupakan Keadaan keterpisahan dengan Allah Maka neraka itu adalah Kematian kekal Oh berarti Kalau manusia udah mati Itu dia nyatu sama Allah gitu Maksudnya Yang percaya kepada Yesus Yang tidak percaya Yang mengikut Iblis Ya itu Dia disebut Malaikat-malaikat Iblis itu Tentu dia akan dihakimi Dia akan berada di neraka Disiksa juga Iya Tersiksanya itu Bukan seperti penyiksaan konvensional ya Ada Bukan seperti itu Tersiksanya itu adalah Dimana Kematian kekal itu berada Terus tujuan Yesus ciptain Iblis itu apa itu Yesus tidak pernah menciptakan Iblis Terus Tidak Allah itu tidak pernah menciptakan Iblis Beda dengan Allah SWT Allah SWT Kan menciptakan Iblis Mengutus setan-setan kan Kalau Allahnya orang Kristen itu Tidak pernah menciptakan hal yang tidak baik Karena di hari penciptaan pun Allah selalu melihat segala sesuatunya itu Dengan baik Allah tidak Tidak pernah merancangkan kejahatan Tidak pernah merancangkan dosa Kalau Allah kan mata Kalau di agama kata itu Ada gak sih yang namanya Kiamat-kiamat itu Ada Itu hari Hari Tuhan Yesus datang kedua kali Itu adalah hari akhir Hari Tuhan yang dasyat Hari pertamanya itu Hari pertama Kan datang ketiga kali itu ya Hah ketiga kali Ya tadi Kedua Kedua Lalu Kedua apa ketiga Oh saya gak pernah bilang ketiga Hari Yesus datang kedua kali Itulah hari Tuhan yang dasyat itu Kedatang ketiga kalinya Apa itu Gak ada Kedatang ketiga kali gak ada Kedua kalinya itu Ini kenapa Datang ke dunia Apa sih pertanyaannya apa sih Bro Dia kan Yesus kan datang kedua kali Kata-kata Kalau di sisi Di kakak Iya nanti Nanti hari akhir Dia akan datang kedua kali Iya Di dunia Itu datangnya Iya Ngapain itu Untuk menghakimi yang hidup Dan yang mati Cuman menghakimi Tuhan Iya dia Ke surga yang berhak itu Yesus baca matis 25 Dapat datangnya kedua kali Nanti akan Apa Dia akan menghakimi Dia yang berhak Memasukkan orang Kedalam surga atau neraka itu dia Iya Berarti orang Kristen juga Adakah Masuk surga semua ya Orang kristian Apa enggak Apa ada sobat Sudah enggak Sudah enggak ada yang ke neraka Oke Yesus berkata seperti ini ya Barang siapa percaya Dan dibaptis Dia akan diselamatkan Barang siapa yang tidak percaya Kepadanya Akan dihukum Kalau sama Jadi yang percaya Sebentar Jadi yang percaya Kepada Yesus Dibaptis Dan taat Mengerjakan keselamatan Pastilah Akan menerima surga Iya Kalau aku sih percaya Cuman ya Cuman percaya Bukan Apa ya Sebenarnya Tuhan Tadi jawab percaya Barang siapa percaya Dan dibaptis Dia akan diselamatkan Barang siapa tidak percaya Akan dihakimi Jadi percaya saja Enggak cukup Brody Contoh Kamu percaya enggak Air itu Bisa menghilangkan haus kamu Percaya enggak Percaya enggak Percaya Kalau enggak diminum Kira-kira Sebentar Kalau enggak diminum Kira-kira Haus kamu hilang enggak Enggak Nah itu Kalau kamu percaya Air itu menghilangkan haus kamu Ya cuman percaya doang Tapi enggak di Tapi kamu enggak dibaptis Tidak mengerjakan keselamatan Ya kamu enggak diselamatkan Kalau di Pas ada Yesus nih Pas dulu kan turun Itu Yesus kan Enggak itu paham dulu enggak Jadi enggak cukup percaya doang bro Percaya saja tidak Iya ngerti kalau itu nyema Dulu kan Pas Yesus turun kan Pas masih Tidak kan ya Pas belum Kesurga kan Itu dibaptis juga enggak itu Yang Ikut-ikut Yesus nih Yang kayak sekarang Semua dibaptis Pengikut Kristus itu Pasti dibaptis Iya kayak dimandiin gitu ya kan Pasti dibaptis Itu bukan dimandiin bro Aku Enggak Aduh Kalau dibaptis itu mandi Tiap hari gue dibaptis Iya enggak soalnya kan Melihat kan di video-video kan Kayak gitu Dicelupin enggak Iya Itu tanda manusia lama kita mati Itu tanda sunat hati Tanda kita menanggalkan kehidupan lama kita Kemudian kita dibanggitkan bersama-sama Dengan Kristus menjadi manusia baru Artinya kita menanggalkan Perbuatan dosa kita Dan kita dibanggitkan Jadi manusia baru Untuk bisa tidak berbuat dosa lagi Begitu maksudnya Iya cuman pas dia Ada Yesus itu Digituin enggak itu Ada Iya dong kan Semua berikan contoh Untuk diperman Untuk di baptis Yesus sendiri kan juga Memberikan teladan Supaya dibaptis Ya maksudnya caranya Kayak gitu juga enggak Iya Di sungai Yordan Iya udahlah Jadi Mau kapan Mau dibaptis Kira-kira Mau diselamatkan enggak Dia diselamatkan Dengan cara membunuh Cicak Masalahnya Astagfirullahaladzim Kalau dia bunuh Satu Cicak Dia dapat 100 pahala Banyak-banyak Cicak lah Nanti aku bikin alat Aku jualan ini Sekalian ya Di Alhayat ini Jualan Ciler ya Cicak killer Jadi alat pembunuh Cicak Supaya kalian semua Dapat pahala ya Harganya cukup murah ya Cuman Rp55.000 Satu alat Tapi kalau mau yang lebih canggih Lebih mahal sedikit Rp200.000 Itu satu kali cepretan Langsung Cicaknya mati ya Ini jualan Kalau pembunuh Cicak Aku jualan Cicaknya Jadi kita Ini ya Bu Ya Pak Ali Cicak adalah Peternakan Cicak Jadi bagi anda yang dapat Banyak pahala Anda boleh beli Telur-telur Cicak Dari Pak Ali Cicak Untuk diternakan Dan kalau Cicak killernya Pembunuh Cicak Supaya anda dapat pahala Boleh beli di Alhayat ya Yang versi mulai Rp55.000 Versi sekali cepet Cepret Tentang mati Rp250.000 Elektronik ya Aduh Elektrik Ini intermezzo ya Gitu ya Sabar ya Kira-kira Ada yang jualan Pakan Cicaknya Astagfirullah Dan alat pembunuh Cicak Cicak killer Alias Cicak killer Cicak loudon Iya jadi Gitu sabar Kira-kira Jumat apa minggu nih Mau dibapis Besok Kalau saya Saya sarankan Kalian kalau dibapis Itu sebelum hari Jumat Karena Nabi Muhammad berkata Hari Jumat itu kiamat Jadi sebelum kiamat itu datang Astagfirullah Ada kesempatan bertobat Satu hari sebelumnya Mari Sudah gak mau tidur Saya rebu Dikalian kemis Nah ini harusnya Jumat itu kiamat Jumat itu Jumat itu Iya Thank you sabar Oke Kita ke putra ya Silahkan putra Sang apa ini Putra DMV Mau naik Agata Mungkin mau jualan pakan Cicak Iya silahkan Siapa Jualan pakan Cicak Dan jualan alat pembunuh Cicak Yang manual 55 ribu Yang otomatik ya Pakai baterai 250 ribu Yang otomatik Saya jamin Sekali Dilepaskan Cicak Langsung terkapar Mati Dan Anda mendapatkan 100 pahala Dari Cicak killer Bang Putra Silahkan Bang Putra Gak ada telurnya Gak ada telurnya Gak ada telurnya Gak ada telurnya Udah ganti Pak Cicak lagi Pertanakan Cicak Dia jual telur Cicak Sekalian dia jual telurnya Jin ya Jadi di dalam Hadismu itu Iblis itu Bertelur ya Sehari iblis bertelur 70 telur Dimana satu telur Menghasilkan 7 jin Laki-laki Dan perempuan Jadi sekaligus Kita jual telur jin Di sini teman-teman Bagi Anda yang mau Memelihara jin ifrit Jin ifritnya ini Punya kelebihan Bisa disuruh-suruh ya Jin ifrit ini Ada yang lainnya tuh Bu Sofi Bu Sofi Kita jual telurnya Ada yang kanya tuh Ada diskon gak Bu Sofi Apa Ciler apa jin Apa telur jin Semuanya Telur jin gak ada Gak ada diskon Sebab kami juga susah Mendapatkannya teman-teman Ya asal ada tahu Kami harus masuk ke dunia jin Untuk membawa telur-telur jin Ini ke dunia nyata Ya karena jin itu Sehari betelur 70 Jadi kami susah payah Kami harus berantem dulu Sama jinnya Untuk rebutkan telurnya Jadi gak ada diskon Untuk telur jin Limited edition ya Bu Sofi Ya kalau telurnya ini Dari jin ifrit Memang agak mahal Karena jin ifrit ini Jin yang paling besar Dan paling canggih Anda bisa suruh jin ini Menyelam ke laut Ke dasar laut Untuk Mengambil mutiara Teman-teman Luar biasa kan Ya Oke ini berarti Ibrit ini untuk Membangun rumah bagi Anda Jadi Anda gak punya Tentang bangunan Kalau Anda punya jin ifrit Anda punya jin ifrit Anda bisa punya jin ifrit Ini untuk membantu Anda Sebagai tukang bangunan Ini PO apa? Pre-order atau Apa yang nipi? Masalah pre-order Dan Anda harus memberikan DP ya Karena ini memang sulit sekali ya Untuk mendapatkan telur jin ifrit Dan ini tidak sembarang jin Ya hanya jin ifrit Dan harganya juga cukup mahal Ratusan juta ya Jadi Anda harus DP dulu Minimal 50% Baru kita akan kasih Anda telur Daripada keturunan jin ifrit Oke Ya gimana Pak Putra? Mau bertanya apa Pak Putra? Itu intermezzo tadi ya Silahkan Pak Putra Kita jangan bahas telur cicak dulu ya Oke Pak Putra sepertinya Hmm Atau Daniel Manot Iya selamat malam Iya Daniel Manot ini muslim atau kristen bro? Saya muslim kak Oke Silahkan mau bertanya Pak Bro Mau nanya Yesus kan Itu waktu di dunia Itu sudah jadi Tuhan Atau manusia? Itu aja kekalkan Gimana Pak? Kata-kata itu di dunia itu Tuhan atau manusia Tuhan udah jadi Tuhan Atau masih Udah jadi Tuhan Atau manusia Maksudnya udah jadi Tuhan Apa maksudnya? Iya Dia Tuhan sejak kekal Pak Sebelum inkarnasi juga Dia Tuhan Dia telah Tuhan Sebelum segala zaman Oh jadi waktu di dunia itu Udah jadi Tuhan gitu Udah jadi Tuhan Sebelum dunia ada Sebentar Sebelum dunia ada Dia adalah sang penguasa Dia adalah Allah Terus Waktu Yesus mati Itu kan Apakah itu dibangkitkan Apakah Bangkit sendiri? Dia dibangkitkan Dan bangkit sendiri Karena dia adalah Sang Firman yang satu Di dalam Bapak Jadi ketika Bapak Membangkitkan Maka sang Firman itu Turut membangkitkan dirinya sendiri Oh Dibangkitkan sama siapa? Kalau dibangkitkan Dibangkitkan oleh Bapak Allah yang Esa Yaitu Bapak Ini saya bacakan ya Di kisah para rasul Dua ayat yang ke-36 ya Jadi seluruh bangsa Israel Harus tahu dengan pasti Bahwa Yesus yang kamu salibkan itu Telah diangkat menjadi Tuhan dan Kristus Nah terus kan Kak Saya tuh pernah dengar ya Ketika Yesus bangkit Terus Yesus itu Makan ikan goreng Betul? Iya Itu untuk membuktikan Kepada murid-muridnya Karena murid-muridnya Ketika itu Dia masih ragu-ragu Yesus berkata Yesus berkata seperti ini Aku adalah Yesus gitu kan Dia mengatakan Ini adalah aku Kamu mengira aku hantu Makanya Yesus itu Meyakinkan salah satu muridnya Yaitu Thomas ya Tusukkanlah jarimu itu ke Tanganku dan ke lambungku Dan akhirnya dia percaya Makanya Thomas mengatakan Ya Tuhanku Allahku Nah itu Thomas Lalu dia juga makan Makan itu bukan karena dia butuh makan Tetapi untuk membuktikan Bahwa dia itu benar-benar bangkit Dan bukan hantu Tapi bukan lapar ya gitu ya Bukan Bukan Untuk Ya untuk meyakinkan murid-muridnya Bahwa dia benar-benar bangkit Tidak mungkin Hantu itu makan Kan seperti itu Tapi itu waktu Itu waktu Ikan gorengnya itu Pake bumbu gak Ada rasanya gitu Ini asin Ada pertanyaan yang lupa Udah-udah gak Udah gak Gak terlalu ini Iya Udah gak 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 terpanyanya udah gak 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 Ya pertanyaannya udah gak asensi Jangan tanyakan yang tidak ada di kitab saya ya Demikian juga di dalam keimanan Anda ya Jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada dasarnya Gitu Oh iya Ya nanti kalau gue nanya misalnya Tunggu nanti Sudah Ya Kalau nanya tuh yang esensi temen-temen Nanyain ke tadi udah gak asensi Ya maksudnya kan Takutnya ada Kan saya gak apa-apa ya kak gitu Ya makanya Kamu nanya udah gak asensi Dan jangan Jangan Gigi-gigi Kita gak usah berlama-lama disini Berlama-lama disini Kita bisa tahu Orang yang memang naik bertanya Karena ingin tahu Atau orang yang naik bertanya Dalam tujuan Mengatakan Awalnya belum dengih Saya awam Saya awam Tujuannya apa? Karena dia sendiri Tidak ingin nabinya dibongkar Tapi nanya-nanya lain ya Nya kayak kamu ini Oh gitu ya Hmm Jadi gimana tuh? Ya kamu nanya udah gak asensi Oke ada pertanyaan yang lain pak Kita gak usah Ya ada pertanyaan yang lain pak Karena yang ngantri banyak Ya Ya saya naikin satu-satu Gitu aja Oke segitu aja Terima kasih belakang ya Silahkan putra Mau bertanya apa lagi putra? Ada yang mau ditanyakan gak putra? Hmm Sepertinya Lagi gak ini ya Silahkan Ahmad Zulfi Selamat pagi Brody Halo Oke Putra Putra ada? Putra ada? Halo Ada Oh ya silahkan putra mau bertanya Hmm Pertanyaan Saya pengen denger dulu aja Hah? Masih belum ada pertanyaan Masih mau Oke baik Oke baik-baik Silahkan Ahmad Zulfi lah Oke Mau tanya nama Bu Zulfi Itu cara gabung gelasnya itu gimana ya? Akan Bu Zulfi Itu ada zoomnya Alhayat Atau Bapak email Nanti Bapak tinggalkan WA Nanti admin Alhayat akan update ya Kita juga ada Facebook juga Ada Facebook community Anda bisa masuk ke Alhayat Cicet Yaitu ada Facebooknya disitu Anda juga bisa join Tapi nanti minta admin Alhayat Untuk meng-add Anda Ketika ada kelasnya Nanti adminnya akan kasih tau Anda Youtube saya sudah ada linknya semua Pak Bapak ke Youtubenya Alhayat Linknya itu zoom atau gimana? Linknya ke zoom Ya atau Bapak email Nanti Bapak tinggalkan WA Nanti adminnya akan kontak Bapak Kalau ya oke Nanti kita coba saya lihat dulu ya Oke Ada lagi belum pertanyaan yang lain mungkin? Tidak ada Kita belajar mendalami akhir-akhir saja sih Oke Terima kasih Oke silakan Floor Suara aku Sudah kedengeran Kedengeran Ya selamat pagi untuk Kak Gata Bu Sofi sama Pak Ali Alkitab Saya Ya ada beberapa pertanyaan sih Tapi kalau misalnya Bu Sofi berkenan Saya ingin dijawab sama Bu Sofi Soalnya udah Antusias banget saya sama Bu Sofi Jadi untuk Ya pertanyaan yang pertama tadi Saya kan dengerin menyangkut soal Yang percaya dan dibaptis Yang tadi di bilang Kak Gata ya Nah Saya mau tanya Karena saya katalog cuman emang Saya baru belajar sih Kak Maksudnya Saya katalog dari kecil Cuman saya baru belajar Alkitab Beberapa bulan inilah Jadi Makanya ada beberapa yang mungkin saya belum paham Yang pertama Kan Tadi soal dipercaya dan dibaptis Tapi waktu saat penyalipan itu Kan orang di sebelah Yesus tuh Dia Kayaknya harusnya belum dibaptis ya Yang dia bilang Yang dia percaya Kalau si Yesus anak kala Dan Yesus bilang Dia akan bersama-sama dengan aku Di Verdaus Nah itu Kira-kira gimana tuh Soal Percaya dan dibaptiskan Soalnya dia belum dibaptis tuh Kak Mungkin Kalau Bu Sofi berkenan boleh Iya jawabannya gampang sekali Ya Itu kan kasusnya khusus Ya Orang lagi di salib Dia percaya Mesias Dia bertobat di akhir hidupnya Lalu dia tergantung di salib Lalu suruh baptis Gimana caranya dong Say Ya Nah itu adalah keselamatan Dalam hal kasih karunia Begitu juga Gimana Bu Sofi Kalau ada orang ini Udah di ICU nih Di ICU Ya Lalu tiba-tiba dia percaya Tuhan Yesus Tapi tidak memungkinkan dong Untuk dibaptis Betul gak Terus bagaimana Bu Ya boleh Dengan simbolis Mau dipercik Mau dikepret Ya Pokoknya dia percaya Tuhan Kondisi-kondisi yang khusus Ya Dan tadi ingat Baptis adalah sunat hati Di akhir hidupnya Kalau memang dia tidak ada kesempatan Untuk melakukan ritual baptisan Ya Maka dia tetap diselamatkan Makanya di dalam gereja katolik Itu ada satu kisah Namanya baptis darah Ketika Orang-orang yang percaya pada jaman Di penganiayaan Kaisar Romawi Pada waktu itu Mereka belum sempat dibaptis air Tapi mereka sudah percaya Yesus Lalu mereka dibunuh Karena imannya itu Belum sempat dibaptis air Tapi dibunuh Karena imannya itu Lalu bagaimana pendapat Bapak-bapak gereja Bapak gereja mengarahkan Baptis dengan darahnya Dan saya pun percaya Mereka diselamatkan Kenapa? Karena yang penting Ini loh Diselamatkan itu Roma 10 Ayat 9 Sampai dengan 12 Barang siapa percaya Di dalam hatinya Yesus adalah Tuhan Mengaku dengan mulutnya Dia mati bagi dosa-dosa kita Dan bangkit pada hari yang ketiga Maka dengan hati Dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Betul gak? Baptisan adalah Tanda kita tidak menyangka Di hadapan semua manusia Itu tandanya baptis Tapi yang pertama Syarat untuk diselamatkan Adalah percaya di dalam hatimu Dia Tuhan Dengan mulut Berarti bagi dosa-dosa Dan bangkit pada hari yang ketiga Mulut sampai dengan 12 Berkata apa? Dengan hati orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Ini emang gak? Iya betul Baru tandanya Setelah itu Tanda kamu beriman Kepada keselamatan Yang telah diberikan Kamu dibaptis Di hadapan Allah Dan di hadapan manusia Tapi kalau kamu Tidak sempat melakukan itu Bagaimana? Yang penting Kamu percaya dulu Dengan hatimu Nah sama seperti Penjahat di sebelah kanan Yesus Gak sempat dong Dia dibaptis Orang lagi atang-atang Di atas kayu salib Bagaimana lu? Ya? Nah ya Nah itulah kasus khusus Makanya di dalam diri katolik Kemalian ada yang tanya Bu Kok ada baptisan darah? Ya itu kan khusus Bukan berarti Kalau kita Apa? Percaya Yesus lalu mati Kita gak sempat Oh berarti semua orang Harus dibaptis pakai darah Enggak Ya baptisan itu tetap Menggunakan air Dan dibaptis dalam roh Itu hanya Apa namanya Bahasa metafora Bahwa mereka Walaupun belum sempat Dibaptis dengan air Belum sempat Melakukan ritual baptisan Tetapi mereka sudah bertobat Dan percaya Tuhan Yesus Dan mereka pasti diselamatkan Gitu ya Ya Nah Selanjutnya Masih Jangan tambahin dikit Mungkin tambahin dikit aja ya Bikir ya Sisa data Sisa Sofi Jadi gini Kalau gue mau lihat ya Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus ini Imannya besar sekali loh Karena gini Dia itu Dia itu sedang disalibkan Bersama Tuhan Yesus gitu loh Tapi Bisa-bisa yang dia bilang Ketika Tuhan kita itu sedang dihina Oleh semua orang Dan bahkan Bahkan mungkin Udah 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 ini kan udah Dihina kan Kalau Kana-kala turunlah dari Dari salibmu itu Dan kami akan percaya gitu Tapi bisa-bisa yang dia bilang Yesus Ingatlah aku Atau bilang Kok datang sebagai raja Padahal dia belum melihat kebangkitan loh Tapi dia sudah berikman seperti itu Nah itu mungkin tambahin aja teman Oke silahkan 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 next question dong Oh iya Masih hal yang sama Baik lagi karena saya sebenarnya Belum Belum baca di perjanjian baru yang banyak Untuk pembaktisan kan medianya air nih Nah Itu kenapa harus air ya Oke saya jawab ya Pembaktisan adalah lambang Baru Kelahiran baru itu dari air bro Betul gak Kita lahir dari mama Kita ada di dalam air ketuban Itu melambangkan seperti seorang bayi Yang baru dilahirkan dan lahir ibunya Makanya orang yang mati Itu di dalam rahim bumi Ketika kita dibangkitkan Jadi manusia baru Kita keluar dari rahim bumi Itu dari tanah Itu kita dilahirkan kembali Bumi ini disebut rahim juga Nah Kamu baca di kejadian 1 Ayat 2 Yang dikatakan Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Nah itulah lambang penciptaan baru Lambang Lambang kebangkitan Lambang The new creation Ya awal mula kehidupan itu dari air Nah itulah sebabnya Ketika kita di baptis Kita mematikan manusia lama Sama seperti kita masuk ke dalam tanah Manusia lama kita tanggalkan Lalu kita lahir kembali dari air dan roh Artinya kita lahir kembali Lambangnya pasti air Karena melahirkan itu Tidak mungkin pakai Tanah Air Ya sama seperti kita lahir dari rahim ibu kita Kan lahirnya Ya Nah begitu ya Ya siap Boleh satu lagi mungkin Yang selanjutnya Nah ini Sebenarnya masih Dari perjanjian lama sih Kan katanya itu Nabi itu Nabi-nabi di perjanjian lama Bernubuat bahwa Ya kan emang Manusia udah jatuh dalam dosa nih Maksudnya Mau berkali-kali ada Nabi diteruskan ke raja Ini Manusia ada dosa Nah terus Nabi-nabi besar Bernubuat Kalau ada mesias Yang pokoknya intinya nanti Mesias ini akan mati di Paku gitu ya Tangan dan kakinya Nah yang mau saya tanya Nubuat itu ada Udah dari perjanjian lama Maksudnya emang Akan dipastikan nih Mesias mati Nah Tapi Mesias mati ini kan Pasti melibatkan Pada perjanjian baru Ternyata melibatkan si Judas nih Yang menyerahkan Nah ini sebenarnya Apakah Maksudnya waktu Si nabi-nabi ini Bernubuat Apakah si Judas ini Maksudnya berdosa atau enggak sih Maksudnya kan Soalnya kan Sebenarnya ini pertanyaan saya Agak-agak Emang aneh dan awam Karena Ini pertanyaan dari Orang-orang muslim juga sih Maksudnya saya kan Beberapa dengar Apa namanya Diskusi orang muslim Berarti katanya Judas Harusnya membantu dong Gitu Boleh Mungkin Bu Sofi Itu Membantu pengenatan gitu Keliru Di dalam Alkitab kita Ya Allah itu Tidak tinggal dalam dimensi kita Dia tinggal di luar dimensi ruang dan waktu Dia mengetahui masa depan Jadi Allah itu tahu Rancangan orang pasik Dan rancangan orang jahat tuh Kira-kira kalau kita mau Mau merancangkan sesuatu yang jahat Misalnya nih Gue mau merampok Eh gue udah rencana nih Ntar gue rampok Kira-kira Allah kita tahu enggak sih bro Menurut kamu Rencana di dalam hati Tahu gak Allah kita Tahu Tahu Iya Karena saya percaya alam alam maha kuasa Maha tahu dong Ya kan Nah hidupan kemahatawanya Tuhan itu gak nyetir kita Kamu begini Dia tuh memberikan Ketika dia menciptakan anak-anak Allah Para penghuni sorga Para malaikat Dan ketika dia menciptakan anak-anak Adam Dia menginstalkan Satu sifat karakternya Namanya kehendak bebas Kita bukan jadi robot Tapi ketika kehendak kita ini Untuk berbuat jahat Dia tahu bro Nah sangking adilnya Allah Di Alkitab mengatakan begini Dia itu bisa mengubah kutuk Jadi berkat Kamu percaya gak itu Dia bisa mengubah Dia bisa mengubah Rancangan orang-orang pasif itu Menjadi Kemuliaan bagi kita Nah contoh Saya kasih ada contoh Dalam kisah Ayub Ketika satan itu Merjanakan yang jahat Kepada Ayub Tuhan bisa gak Mengubahnya itu Menjadi kemuliaan Yang lebih besar lagi Buat kehidupan Ayub Bisa dong Contohnya ketika Bileam Bileam ben Beor Mau mengutuki bangsa Israel Itu niat jahat Betul Dia disuruh mengutuk Tapi dikatakan apa Allah bisa mengubah Ya niat orang-orang jahat Ini Allah bisa mengubah Kutuk menjadi berkat Nah itulah Allah kita Dia dalam kemahatawanya Dia tahu nanti Yang akan terjadi Akan ada orang yang berkhianat Itu tertulis di dalam Kitab Mahasmur 41 Bahwa Mesias akan dikhianati Dengan orang yang duduk Makan semeja dengan dia Yang mencelupkan roti Bersama-sama dengan dia Itulah pengkhianatannya Dia tahu bro Itu sudah tertulis di Alkitab Iya Tetapi dia bisa mengubah Kutuk Dia bisa mengubah Rancangan orang pasik Dia bisa mengubah Rancangan orang jahat Ini menjadi perkat Betul Ketika Iblis merencanakan Nanti kalau anak Allah ini Gue salipkan mati Tamat loh di end Betul tak? Itu kan rancangan Iblis Iya Kenyataannya apa? Justru dengan kematian Yesus Dia bisa turun ke dunia orang mati Dan dia bisa merebut Kunci maut dan kerajaan maut Dia menghancurkan kuasa Maut dan dosa Dia menghancurkan kepala ular itu Jadi rancangan yang dibuat Iblis ini bisa dibalikan Sedemikian rupa sama Tuhan Nah itu Tuhan kita bro Ya? Jadi bukan dia itu Menyuruh Iblis Bukin rancangan Enggak Iblislah yang dari Niat hatinya sendiri Membuat rancangan-rancangan Orang pasik Kita dari dalam hatinya Membuat rancangan orang bebal Rancangan kecelakaan Tetapi Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat Itu Tuhan kita Yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat Cuma Tuhan Saya kasih Anda contoh Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit kusta Betul? Betul Kusta di dalam perjanjian lama adalah kutukan Kalau kamu baca Dalam kitab di mamat Orang yang dikutuk Tuhan itu langsung kena kusta Artinya Yesus itu ketika dia bisa mentahirkan orang kusta Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat Ya apa enggak? Yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat Itu cuma Yahweh bro Manusia enggak bisa Ya Saya enggak bisa Mencegah rasakan orang pasik Makanya dikatakan begini Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang-orang percaya Betul enggak? Yang kita pikir itu kecelakaan Yang kita pikir itu kesialan Tuhan bisa ubah itu menjadi berkat Makanya dikatakan Akuilah dia dalam segala jalanmu Maka dia akan meluruskan langkahmu Wah ini luar biasa sekali Aku dia dalam segala jalan kita Maka dia akan meluruskan langkah kita Kenapa? Karena aku percaya Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan Saya dulu Sempat begitu bro Saya berpikir Kalau ada sesuatu yang enggak sesuai dengan iman saya Wah ini gue lagi hari sial nih Hari-hari betlak gue nih Ini enggak benar nih Enggak sesuai dengan saya Tapi ternyata Setelah hal itu terjadi Saya baru bisa melihat rencana Tuhan yang begitu indah Di dalam hidup saya Ketika saya mengalami itu Saya mengalami itu Ini luar biasa Ini penderitaan buat saya Siksaan Ini betlak buat saya Ini hari terburuk Ini hari kegelapan buat hidup saya Tapi ketika saya melewati badai itu bro Saya baru merenungkan Ternyata Melewati badai cobaan itu Tuhan membuat saya lebih kuat Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saya Setelah saya melewatinya Pada waktu saya melewatinya Saya enggak tahu Saya melewatinya Karena saya ngomel Tuhan kenapa sih begini Kenapa begitu Kenapa begini Kenapa begitu Tapi setelahnya saya baru bisa Oh ternyata Tuhan memperbolehkan Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup saya Untuk apa? Karena Tuhan punya rencana yang indah Tuhan punya rencana yang baik Betul enggak? Betul Itu yang harus kita percaya Itu iman Ketika Tuhan menyuruh Abraham Keluar dari urkas Keluar Aku akan memberikan kamu tanah yang baru Abraham enggak tahu Apa tanah yang baru seperti apa dapetnya Dia percaya aja sama firman Tuhan Oke Tuhan aku keluar Dapat apa? Enggak ngerti Yang dijanji orang enggak tahu Pokoknya aku nurut aja Pak firman Tuhan Tetapi dia punya iman Bahwa Tuhan enggak mungkin Merencanakan hal yang buruk di dalam hidupku Allah turut bekerja dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan Itu yang harus kita percaya Baru setelah melewati hal itu semua Ya Saya baru bisa mengerti Ternyata rancangan Tuhan itu baik Ternyata dia Allah yang setia Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya Ya Pada waktu kita melewatinya Kita mungkin enggak ngerti Tapi sesudahnya kita baru tahu Kenapa Allah menyuruh aku melewati Laut yang terbelah ini Kenapa Allah Kan orang Israel samar tuh seperti ini Ketika dikejar-kejar oleh Firaun Di depannya ada lautan Mereka berkata Apa Tuhan mau kita mati Ini di belakang ada tentara Firaun Di depan udah lautan samudera Kita akan pepet Berarti Tuhan pengen merencanakan hal yang buruk buat kita Tapi ternyata sebaliknya Tuhan mau kasih kamu mujizat Supaya kamu bisa melihat Ketika kamu kepepet Tuhan bikin mujizat Itulah kemurahan Tuhan Kamu baru bisa melihat tangan Tuhan Ketika kamu dalam keadaan terjepit Ketika kamu kepepet Disitulah kamu bisa melihat Tuhan mengubah kutuk jadi berkat Disitulah kamu bisa melihat Tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kita Nah begitu juga dengan kasus Judas Iskariot Gak ada Tuhan merencanakan hal yang buruk Tuhan sudah tahu rencana iblis Dan dia mengubah rancangan itu Ya makanya dikatakan Terkutuklah orangnya digantung di kayu salib Karena ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung di atas pohon Tuhan mengubah kutuk salib itu Menjadi apa? Jalan keselamatan bagi kita Makanya Paulus berkata Bagi orang dunia Berita tentang salib adalah kebodohan Betul gak? Tapi bagi kita yang ditetapkan untuk selamat Salib adalah hikmat Allah Bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa Salib itu bodoh Makanya orang musim selalu tanya sama kita Mana ada itu dipenteng di atas kayu salib Ditelanjangi kok bisa menembus dosa Manusia kok dijadikan Tuhan Kenapa? Karena bagi mereka yang ditetapkan untuk binasa Berita tentang salib adalah suatu kebodohan Betul gak? Betul Tapi bagi kita yang ditetapkan untuk menerima kemuliaan Tuhan Salib adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan kita Yang percaya Salib adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya Dia mengubah salib yang adalah tanda kutuk Menjadi blessing bagi kita Di atas salib itulah Jalan keselamatan dibuka Antara manusia dengan Allah Betul gak? Salib itu lambang kutukan bro Dia mengubah kutuk jadi berkat bagi kita Ya? Aisyah Oke paling Sama ini Satu lagi deh Kalau boleh Sebenarnya ini juga konten-konten yang Kaka mulu Kayak makan sosok aja Kaka mulu Boleh satu lagi Bener satu lagi bu Ini kan Saya sebenarnya juga sering Sering apa namanya Dengar perdebatan teman-teman Islam Nah katanya ini Surat Paulus itu kan Katanya kerisan itu ajalan Paulus Nah dan 14 kitab kalau gak setelah Paulus itu nulis Cuman katanya Sebagian itu katanya bukan Paulus Maksudnya ada beberapa Bagian atau beberapa kitab mungkin yang Itu tuh sebenarnya bukan Paulus Jadi maksudnya dari 4 bahas itu gak semua Paulus yang nulis Itu apakah Itu gimana tuh bu? Saya pastikan Kitab Ibrani Kitab Ibrani ini Awal mula-mula Masuk dalam Tidak dan apakah yang menulis Menemukan bukti Kodex Bahwa gereja mula-mula memasukkan surat Ibrani sebagai kumpulan surat-surat Paulus Terus kemudian ada surat-surat Jadi untuk gereja pada umumnya Misalnya contohnya surat Petrus, surat Judas, dan lain-lain ya Nah itu ada kumpulan surat-surat yang Tetapi surat Ibrani Itu dikanon oleh gereja mula-mula Dalam kumpulan surat-surat Paulus Jadi surat Ibrani itu yang nulis adalah Paulus Walaupun disitu kadang-kadang tidak ada tulisannya Biasanya kalau surat Paulus kan dikatakan dari Paulus sampai Yesus Kristus Seperti itu ya Biasanya dimulai Nah walaupun surat Ibrani tidak ditulis dengan gaya bahasa seperti itu Tetapi gereja mula-mula memasukkan Kitab Ibrani ini dalam kumpulan surat-surat Paulus Jadi mereka mengenali ini adalah tulisan Rasul Paulus Kanonnya itu urut Matlus, Markus, Lukas, Yohanes Itu urutannya sudah persis seperti itu Itu yang dikanon oleh gereja mula-mula Dan bukti-bukti kodexnya ada kita temukan Gereja mula-mula menyusun injilnya urut Matlus, Markus, Lukas, Yohanes Gak pernah kebalik gitu Gak pernah Yohanes dulu Baru Markus Baru ini gak pernah Mereka menyusunnya urut dari yang paling tua Matlus dulu, Markus, Lukas, lalu Yohanes Semua kanon bukti kodex dari gereja mula-mula Urut susunannya Kitab Injil, kitab Memor para Rasul Matlus, Markus, Lukas, Yohanes Kemudian kitab tulisan Rasul Paulus Kemudian tulisan surat-surat kepada gereja yang am Gereja yang umum Baru terakhirnya adalah Wahyu 14 itu pasti ditulis oleh Paulus Masa gara-gara film itu saja kalian ketakutan? Apa karena di zaman media informasi yang semakin hebat ini Semua bisa diakses dengan baik Akhirnya itu akan melihat Dan umat akan melihat Ternyata cerita yang lengkap dan benarnya itu di Alkitab Ya wajar saja Wajar saja Uang Taurat, Injil, itu duluan Ya wajar itu paling tua Wajar itu paling menjadi Apa namanya ya? Menjadi sorotan utama Maka orang Kristen tidak pernah Ngeklaim-ngeklaim apapun Sekalipun dituduh palsu Alkitab Kita santai saja menjawab Karena sejarah itu Kekristianan itu Timbul muncul berdasarkan dan bersamaan dengan sejarah Kitab sucinya itu Benar-benar sesuai Sejaman dengan sejarah Bahkan pelaku sejarah Karena itu sejarah itu tidak bisa diganggu-gugat Oleh karena itu Kenapa Anda yang kepanasan gitu loh Dan saran saya ya Buat teman-teman muslim silahkan tonton Dan bandingkanlah dengan baik Anda tidak perlu masuk Kristen gara-gara film itu Tapi kalau Anda cerdas Pasti Anda akan ditambahkan dengan literatur Pemaparan yang luar biasa hebat Dari film itu dan dari Apologi di Kristen Sedangkan dikasih oleh Tuhan Hati-hatilah Bagi DPR Kerjainlah Urusinlah rakyat Tidak usah urusin yang beginilah Terlalu simple Hal begini kamu urusin Semoga kita cerdaskan Bagi teman-teman kemuslim Dimanapun kamu berada yang melihat tayangan ini Video ini Santai saja Ingat Di zaman internet ini Kita bisa mengetahui segala sesuatu Akses Tonton dan ikuti Teman-teman pasti cerdas Pasti tahu semuanya dengan baik Tinggal googling Maka semua akan terpapar dengan baik Terbuka dengan baik Tinggal membandingkan saja Kami seperti ini karena harus bersemangat Kebenaran itu pasti menang Kebenaran itu pasti tidak terkalahkan Sekalipun ada banyak orang-orang Yang mencoba membengkokkannya Sampai disini video saya teman-teman Jadilah cerdas Tunggu video selanjutnya Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya